bisa terjadi kelainan tulang belakang berupa skoliosis dimana hal ini terkait fraktor Halo Sobat Sehat masih ingat salah satu pelajaran di sekolah tentang kelainan pada tulang belakang? Yap, kali ini kita akan bahas mitos dari salah satu kelainan tulang belakang itu skoliosis kelainan pada tulang belakang yang membuatnya melengkung seperti huruf C atau S mitos yang beredar, hal ini bisa terjadi jika kita terlalu sering membawa beban yang terlalu berat mitos ini tumbuh subur di masyarakat karena melihat skoliosis ini membuat seseorang menjadi tidak seimbang antara kanan dan kirinya Ya, skoliosis bukan merupakan suatu kelainan yang sering hanya saja pada usia pubertas dimana perempuan terutama menjelang atau sesudah menstruasi di awal tahun bisa terjadi kelainan tulang belakang berupa skoliosis dimana hal ini terkait faktor hormonal dan faktor hormon pertumbuhan yang mengakibatkan tumbuhnya tulang belakang yang membengkok Sampai saat ini, faktor yang menimbulkan skoliosis belum betul-betul bisa disimpulkan secara ilmiah sobat sehat namun sudah bisa dibuktikan jika ada pengaruh genetik atau keturunan lalu bagaimana dengan kebiasaan mengangkat barang-barang yang berat dok? apakah itu juga bisa menjadi faktor yang menimbulkan skoliosis? mitos jadi, mengangkat beban berat bukan merupakan etiologi atau penyebab skoliosis tetapi memang mengangkat beban berlebihan bisa memperparah lengkung pada skoliosis ternyata ada juga hal yang bisa dilakukan untuk mencegah perburukan dari skoliosis ini sobat sehat yaitu olahraga beberapa olahraga yang bisa dilakukan adalah renang dan yoga atau olahraga lain yang bisa melatih fleksibilitas atau memperkuat tulang belakang tapi jangan lupa otot pada tulang belakang bukan hanya pada punggung tetapi juga pada dada dan otot bagian perut jadi pada prinsipnya olahraga yang memperkuat pada bagian itu akan mencegah terjadinya perburukan kita masih akan membahas mitos lain seputar skoliosis di video selanjutnya sampai jumpa mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati